Berawal dari Cekcok, ada seorang suami di Jember, Jawa Timur. Saudara diduga menganiaya istrinya hingga meninggal dunia. Sempat bersembunyi dan berusaha kabur, pelaku akhirnya ditangkap. Polisi menangkap seorang pria, warga desa Jatisari, kecematan Jenggawah, Jember, Jawa Timur. Karena diduga menganiaya istrinya hingga meninggal dunia. Korban mengalami luka di kepala bagian belakang akibat pukulan benda tumpul. Dari penyelidikan awal polisi, tindakan kerasan dalam rumah tangga yang berujung kematian ini berawal dari Cekcok pelaku dan korban. Saat itu korban keluar dari rumah sambil berteriak dan memegangi kepalanya. Korban kemudian pingsan dan dibawa keluarga ke puskesmas. Sempat mendapat penanganan medis, tetapi korban tidak tertolong. Kasus ini berkaitan dengan KDRT yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Jadi kami masih proses, mempunyai waktu nanti kami rilis lebih lanjut. Untuk terduga berlaku ada berapa? Untuk sementara satu. Satu? Seharusnya masih proses ya. Karena kami masih melakukan pemeriksaan, terus hasil keluar perkara kan nanti ke malam ini. Pada intinya kejadian yang terjadi tadi, gerak cepat polsek maupun pores berkoordinasi, lalu mengamankan suaminya sendiri. Pihak keluarga menolak jenazah korban di Visum. Keluarga membawa pulang jenazah korban untuk langsung dimakamkan. Tidak lama berselang, polisi menangkap suami korban yang sempat bersembunyi dan berusaha kabur. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Semerautnya, kabel tegangan listrik tinggi yang terpasang di sepanjang jalan di Jember, Jawa Timur memakan korban jiwa. Seorang pencari burung tewas terjatuh dengan luka di kepala akibat tongkat kayu berburu-burung yang tak sengaja mengenai kabel yang dialiri listrik tegangan tinggi. Kami terpaksa mengaburkan gambar karena terdapat unsur kenyerian. Dari video amatir warga, seorang pencari burung terjatuh dari atas pohon setinggi kurang lebih 7 meter di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Korban, atas nama Supriyono, warga Kecamatan Kaliwates, Jember mengalami luka di bagian kepala, telapak tangan dan pahak kiri yang melepuh karena luka bakar. Sebelum terjatuh, sejumlah warga melihat korban memanjat pohon setinggi kurang lebih 7 meter dan memburu burung menggunakan tongkat kayu. Korban diduga tersetrum aliran listrik tegangan tinggi dan terjatuh hingga akhirnya meninggal dunia. Orang meninggal dunia yang diduga akibat memanjat pohon yang pekerjaannya adalah mencari burung, kemudian awalnya dia memanjat pohon, kemudian dengan membawa gala yang ada pelengket burungnya, kemudian naik. Galanya itu mengenai wadah area listrik yang tegangan tinggi. Kemudian dia terjatuh dan kebawa kepalanya dulu, diduga lukanya pada kepala bagian belakang, jadi kondisi korban telah meninggal dunia di TKP. Korban langsung dibawa ke kamar jenasa rumah sakit Kaliwates, Jember untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian dibawa ke rumah duka. Terima kasih telah menonton!